Bunga Kering Tapi di pot yang ini gak cocok Yang ini gak cocok juga Yang ini kurang cantik Hmm, gimana ya? Aha, aku tahu Kita modifikasi yuk idos I can do it, let's do it Pertama, kakak punya gunting dan gelas kertas Gunting gelas kertas ke arah bawah seperti ini Pastikan potongan berjumlah ganjil ya kidos Kalau kakak mengguntingnya hingga berjumlah tujuh potongan Jangan digunting sampai putus ya kidos Cukup sampai ujung gelasnya aja Tekan gelas ke bawah hingga potongan berbalik arah Setelah itu siapkan tali rami dan isolasi Sampai jumpa di video selanjutnya Potong kecil isolasi dan rekatkan ujung tali rami di bagian bawah gelas seperti ini ya kidos Anyam tali rami selang-seling seperti ini Menganyam gelas kertas ini harus sabar dan rapi ya kidos Jangan sampai anyaman menjadi bolong-bolong Atas, bawah, atas, bawah seperti yang kakak lakukan Cara ini juga bisa disebut anyaman zigzag Saat sudah sampai di ujung gelas Kalian bisa memotong ujung tali raminya Siapkan lem tembak untuk merekatkan ujung tali rami pada ujung gelas Hati-hati saat menggunakan lem tembak ya kidos Minta bantuan orang dewasa jika kalian merasa kesulitan Sisa ujung gelas kertas ini kita tekuk ke bawah supaya rapi Terima kasih telah menonton! Ambil busa bunga dan cutter Gunakan gelas kertas sebagai acuan memotong busa bunga Hati-hati saat menggunakan cutter yang tajam Minta bantuan orang dewasa Kalau kidos merasa kesulitan Sampai jumpa di video selanjutnya Jika busa bunga sudah terpotong Kalian bisa memasukkannya ke dalam gelas kertas seperti ini Sekarang saatnya kita menyiapkan bunganya Karena tangkai bunga yang kakak punya terlalu panjang Kakak harus memotongnya sedikit Jika ukurannya sudah pas Kita bisa menancapkannya pada busa bunga Wah seru sekali ya merangkai bunga dalam pot seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!